Ya saudara, kembali di Breaking News Kompas TV langsung dari gedung mahkamah konstitusi untuk menyimak lanjutan sidang sengketa hasil pilpres yang pagi ini akan segera berlangsung. Tadi kita sudah simak bersama keterangan dari Ketua Tim Hukum Capres-Cawapres Prabu Subianto Gibran Raka Buming Raka Yusril Ihza Mahendra yang mengatakan bahwa dirinya sama sekali tidak khawatir dengan kesaksian-kesaksian maupun juga keterangan-keterangan yang sudah dihadirkan kemarin. Baik dari Tim Hukum 01 dari Capres-Cawapres Anies Muhaymin dan juga Tim Hukum 03 dari Capres-Cawapres Ganjar Mahfud. Bahkan tadi sempat menyinggung juga Prof. Yusril sebagai Ketua Tim Hukum bahwa banyak kesaksian ahli yang tidak relevan sebenarnya dengan realitas yang dihadapi saat ini terutama masalah gugatan sengketa hasil pilpres. Nah dalam agenda hari ini sidang lanjutan PHPU di Mahkamah Konstitusi hari ini akan mengagendakan pembuktian termohon dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum dan juga Bawaslu. Nanti masing-masing pembuktian akan disesuaikan dengan pembuktian untuk pemohon dari Capres-Cawapres nomor urut 1 Anies Muhaymin dan juga Capres-Cawapres nomor urut 3 Genjar Mahfud. Selain pembuktian dari termohon dalam hal ini KPU nanti juga akan ada dari Bawaslu yang akan memberikan pembuktiannya untuk masing-masing pemohon baik dari pemohon Capres-Cawapres nomor urut 1 dan juga nomor urut 3. Dan pagi hari ini saudara saya sendiri saya sudah bersama ahli hukum tata negara dari Universitas Jember Prof. Bayu. Selamat pagi Prof. Bayu. Selamat pagi Mas Radhi. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Langsung on the way ke sini kita saksikan tadi Prof. Yusriel sudah mengutarakan pendapatnya soal kemarin kesaksian-kesaksian dari yang dihadirkan saksi-saksi yang dihadirkan maupun juga ahli yang sudah memberikan keterangan. Sejauh ini dengan santai Prof. Yusriel tadi mengatakan saya tidak terlalu khawatir dengan keterangan-keterangan dari saksi maupun juga dari ahli. Apa yang Anda baca gestur yang ditunjukkan Prof. Yusriel sebagai Ketua Tim Hukum Prabowo Gibran? Ini kan perselisian hasil pemilihan umum. Pasti ada yang berselisih nih. Antara pemohon yaitu Paslon 01-03 dengan termohon KPU ya. Paslon 02 yang ditetapkan sebagai pemenang pemilu Pilpres ini sebagai pihak terkait yang punya kepentingan. Tentu kemudian karena ini perkara adversarial, perkara interpartis, saling berhadapan, nanti bicara soal bukti siapa yang paling kuat yang akan meyakinkan hakim, tentunya optimisme pasti dibangun semua pihak, baik pemohon, termohon, pihak terkait. Jadi saya pikir apa yang disampaikan Prof. Yusriel di luar persidangan ini dalam bentuk kompres ini, ya bagian dari membangun optimisme. Yang kalau kita tanya ke pemohon pun masih juga akan bicara bahwa yang dihadirkan kemarin saksi, ahli yang cukup optimal ya. Artinya kalau kita lihat Paslon 01 ya, itu 7 ahli, 11 saksi, Paslon 03, 9 ahli, 10 saksi, ini kan batas optimal. MK hanya memberikan 19 ya, optimal untuk saksi maupun ahli. Pasti juga ditanya dengan suasana persidangan kemarin, mereka akan menyatakan juga optimisme. Saya pikir membangun optimisme itu baik bagi semua ya, karena ingin penyelesaian ini sebaik-baiknya. Termasuk dalam proses hukum ya? Ya tentu, optimisme, meyakinkan semua pihak. Tapi sekali lagi, nanti fakta-fakta persidangan, pembuktian, yang kemudian nanti meyakinkan hakim, ya itulah nanti hasil dari PHPU Pilpres. Jadi optimisme itu bagian dari meyakinkan hakim itu tadi? Ya, meyakinkan hakim, sekaligus tentu sidang PHPU Pilpres ini kan jadi perhatian tentu. Tidak hanya di suasana ruang persidangan. Ini live di Kompas TV, live di Youtube, streaming Youtube-nya MK, KPU semua. Jutaan masyarakat menyaksikan ini. Tentu kemudian perlu membangun dukungan dari masyarakat bahwa yang mereka lakukan ini sudah tepat, sudah benar. Nah ini bagian dari membangun dukungan tadi itu juga, Mas Hadi. Nah bagaimana dengan anggapan publik ya? Ini saya bukan hanya membaca optimisme dari Prof. Yusri, tapi ada juga anggapan publik, termasuk komen-komentar warganet begitu, dan juga komentar-komentar pada saat sidang kalau disiarkan di Youtube Kompas TV, komennya lumayan sadis-sadis nih Bro. Komennya lumayan sadis-sadis. Saya melihat beberapa ada yang komentar bahkan, wah ini saksi-saksi yang dihadirkan kok begitu mudahnya dipatahkan argumentasinya. Nah ini sedangkan sudah dipatahkan argumentasinya, ini tidak ada argumentasi balasan lagi dari saksi-saksi ataupun ahli yang sudah dihadirkan. Bagaimana Anda melihat? Logika ruang sidang dengan logika publik itu kadang ada kesamaan, kadang ada perbedaan. Kalau kita lihat bagaimana suasana persidangan dua hari terakhir ya, ketika pihak pemohon diberikan kesempatan untuk menghadirkan, mendengarkan keterangan saksi maupun ahli, kedua-duanya begitu, saya yakin kemudian logika yang dibangun di dalam itu, itu sudah dipersiapkan dengan matang. Kenapa menghadirkan ahli bidang hukum, ahli sosial, ahli ekonomi, ahli IT, digital forensik, semua pasti ada pertimbangannya. Apalagi kuasa hukum pemohon ya, ini juga pengacara-pengacara, advokat-advokat yang juga punya jam terbang tinggi, yang sudah makan asam garam dalam peradilan yang ada di Indonesia, dalam semua perkara. Semua tentu punya logika itu. Jadi kadangkala tentu kemudian, suasana persidangan itu difahami oleh publik, hanya dalam konteks jawaban ya, jawaban dari saksi ketika dikejar dan lain sebagainya, atau ahli dikejar dan sebagainya. Tapi sesungguhnya logika persidangan tidak seperti itu, karena alat bukti yang akan diujikan, tidak hanya keterangan saksi dan ahli. Alat bukti surat, kemudian alat bukti tulisan, informasi elektronik, keterangan para pihak, bahkan petunjuk misalkan. Nah saya pikir, memang logika itu yang, ya sasa saja, ya publik berpandangan apapun, tapi logika persidangan MK ini masih susah ditebak, saya pikir. Sampai hari ini kita masih belum bisa mengatakan, apa arah hakim seperti apa, tapi logika itu ada sendiri. Dan memang prosesnya sepertinya dari awal, sampai akhir sidang itu, publik sepertinya tidak boleh, sepengal-sepengal melihatnya ya. Jadi harus dalam satu rangkaian. Saya kemarin berbincang dengan, apa namanya, dosen hukum pemilu dari Universitas Indonesia, Titi Anggreni, mengatakan bahwa memang publik tidak bisa melihat dalam satu sidang saja. Dan tidak bisa menyimpulkan dalam satu sidang saja. Jadi harus ada beberapa, semua sidang bahkan, sampai putusan nanti disaksikan, supaya paham betul apa konteksnya. Meskipun mudah dipatahkan, tapi pentingkah untuk mencari pertimbangan-pertimbangan hakim konstitusi. Kurang-kurang begitu ya? Ya, jadi kita kan bicara awal permohonan. Permohonan ini pun kan juga akan diperiksa oleh majelis hakim ya. Ada namanya dalil-dalil, pokok permohonan. Ada namanya petitum, disertai alat bukti, tujuh alat bukti ya. Kemudian ada daftar alat bukti disahkan. Itu kan publik, saya yakin tidak semuanya kemudian mengakses itu. Itu kan menjadi domen dari hakim. Yang dipertontonkan di dalam ruang sidang ini, yang terbuka ini kan, kemarin permohonan, pokok permohonan, jawaban termohon, keterangan saksi, keterangan ahli. Tapi, hal-hal lain di luar itu, saya pikir memang kalau mau kita ikuti, kita akan sampai pada kesimpulan bahwa, memang sampai saat ini, kita akan masih menunggu terus. Bagaimana perkembangan dari persidangan, apalagi hari ini akan ada jawaban ya, KPU dan Bawaslu diminta. Kemarin kan tegas hakim, Bawaslu, Anda harus kemudian mempertanggungjawabkan, pernyataan saudara satu hari setelah, pemungutan suara yang menyebutkan, ribuan tempat bermasalah. Nah, Anda harus elaborasi itu. Nah, itu kan juga, kita akan tunggu sejauh mana kemudian, Bawaslu menyajikan data itu. Itu juga KPU. Terlepas si rekap dikatakan alat bantu, Majelis Hakim punya pertimbangan sendiri, Anda tidak boleh hanya mengatakan, si rekap hanya alat bantu, bukan alat utama, tapi Anda wajib menjelaskan, kenapa situasinya seperti ini. Jadi, saya pikir logika itu kan, logika yang tentu harus kita tunggu, ada apa, hakim kemudian, ingin kemudian bagian-bagian itu, diperkuat oleh para pihak, yang terlibat dalam perkara ini. Termasuk, beberapa penyelenggara pemilu kemarin, yang berhasil dihadirkan, untuk menjadi saksi. Itu saya lihat kemarin, kalau saya tidak salah, ini dari pasangan Ganjar Mahfud ya, itu mengatakan bahwa, ya memang si rekap alat bantu, tapi akses untuk menuju real account, untuk melihat bagaimana real account sesungguhnya, itu penyelenggara pemilu di daerah saja, tidak bisa mengakses itu. Nah, itu nanti akan menjadi jawaban dari Bawaslu, bagaimana mempertanggungjawabkan pertanyaan-pertanyaan tadi. Dan, yang menarik, Prof. Bayu, ini kemarin juga, sempat dibahas, atau melihat saksi-saksi yang sudah dihadirkan. Saya akan bertanya nanti ke Prof. Bayu, bagaimana kualitas pembuktian, dari masing-masing saksi, yang sudah dihadirkan oleh, baik itu dari KUBU 01, maupun 03. Tetaplah bersama kami di Breaking News Kompas TV, ulasannya akan hadir sesaat lagi, di Kompas TV. Terima kasih.